Coldplay adalah adalah salah satu grup band yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia pada abad sekarang. Band ini sudah menorekan perjalanan sejarah yang panjang yang menarik sejak terbentuknya. Pada video kali ini kita akan menjelajahi sejarah dan perjalanan grup band Coldplay ini. Mulai dari asal-usul mereka hingga perkembangan musik mereka dari album pertama hingga karya yang paling baru. Ayo kita menyimak bagaimana band Coldplay ini menjadi salah satu ikon musik yang diakui dan sangat dicintai oleh jutaan penggemar di seluruh penjuru dunia yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Grup band Coldplay dibentuk pada tahun 1996 di kota London oleh empat orang mahasiswa universitas yaitu Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion. Mereka berempat mulai bermain musik bersama di kampus mereka dan membentuk grup band bernama Starfish sebelum akhirnya mereka mengubah namanya menjadi Coldplay. Dalam perjalanan beberapa tahun pertama, mereka berempat berjuang untuk mendapatkan popularitas dan kontrak rekaman. Namun pada tahun 2000, debut album mereka, Paracutes, dirilis dan mencetak kesuksesan yang begitu besar. Pada album ini memperkenalkan suara yang khas Coldplay yang melankolis dan lirik yang kuat, serta lagu hits seperti Yellow dan Trouble. Kesuksesan album Paracutes membuka pintu bagi band ini untuk mencapai popularitas yang mendunia yang luar biasa. Album-album berikutnya seperti Arash of Blood to the Head, 2002 X dan Y, 2005, dan Viva La Vida Ordea and All His Friends, 2008, juga sukses besar dan memperkuat posisi mereka di kancah musik internasional. Peningkatan kualitas musik Coldplay selalu menunjukkan eksperimen dan eksplorasi yang sangat konsisten. Dengan cara mereka menggabungkan elemen musik rock, pop, dan elektronik dalam karya-karya yang mereka ciptakan. Pada setiap album yang baru membawa nuansa dan pendekatan musik yang berbeda, memperkaya dan mengembangkan gaya mereka. Terima kasih telah menonton!